Sekecil apapun peluang untuk mengubah orang, tugas kita jangan berhenti. Hati sekeras apapun itu, kalau sudah waktunya tiba hidayah dari Allah, maka hati itu bisa menjadi hati yang paling lembut. Jangan sampai orang itu tertutup hidayah hatinya gara-gara kalimat kita. Kalau kita bicara dengan non-muslim, atau kita bicara dengan orang yang senang dosa, maka bahasa yang masih mungkin bersambung adalah bahasa akhlak. Nabi Muhammad juga gitu, semua keluarga besar Quraish, kalau ditanya siapa yang paling mulia, paling baik di keluarga besar Quraish, Muhammad Al-Amin, Muhammad orang paling amanah. Belum pernah sekalipun saya dengar kamu berbohong. Kata Abu Lahab, jadi semua bersaksi di orang baik. Tapi waktu Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, diterima? Tidak diterima, kita masih bisa bersambung dengan orang kafir sekalipun dengan bahasa akhlak. Tunjukkan akhlak bahwa muslim itu begini.